Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, Pemirsa PT Bank Amar Indonesia TBK dengan kode saham AMAR akan membagikan dividen sebesar 55 miliar rupiah untuk tahun buku 2023 dan ada pun rasio tebaran dividen tersebut mencapai 30,9% dari nilai laba di tahun 2023. Dikutip dari publik ekspos perseroan melalui keputusan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 29 Mei 2024, PT Bank Amar Indonesia TBK atau AMAR yang membagikan dividen 55 miliar rupiah kepada pemegang saham atas laba 2023. Ada pun rasio tebaran dividen tersebut mencapai 30,9% dari nilai laba 2023. Apabila mengacu jumlah saham beredar setelah dikurangi saham trusuri sebesar 18,1 miliar lembar, maka nilai dividen persaham Bank Amar tahun buku 2023 mencapai 3,03 rupiah. Ada pun rasio tebaran dividen Bank Amar mencapai 30,9% mengacu ropan laba sebesar 177,97 miliar rupiah di 2023. Rakyat ini berbalik dari kondisi rugi sebesar 155,38 miliar rupiah di tahun sebelumnya 2022. Presiden Direktur PT Bank Amar Indonesia TBK, Fisal Trusian, mengatakan kinerja laba di 2023 terdorong oleh pendapatan bunga bersih naik 40,5% secara tahunan menjadi Rp921,29 miliar rupiah di 2023. Diketahui Bank Amar memutuskan menambah dividen setelah terakhir kali dilakukan di 2020 lalu. Dalam RPST di 2020, Bank Amar membagikan dividen Rp30,7 miliar rupiah atas laba tahun buku 2019 kepada pemegang saham.